Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua bro bro dan gua sendiri andro sendar di video kali ini gua mau masih membahas soal minoxidil kirklan kemasan terbaru pada akhirnya minoxidil kirklan itu akan berubah menjadi kemasan baru semua pada tahun 2024 ini kenapa? ya dikarenakan sudah pasti peminat dari minoxidil kirklan untuk kemasan baru akan lebih banyak lagi ya karena kemasan terbaru ini menurut gua lebih bagus dari kemasan yang lama terlebih lagi untuk dari segi warna, segi design fontnya dan juga tanggal expnya itu lebih lama, kalau di gua ini made in israel itu bulan April 2025 dan juga gua belum pegang minoxidil kirklan made in US yang kemasan terbaru dan kemungkinan beberapa bulan yang depan gua akan stok minoxidil kirklan made in US yang kemasan terbaru terus semuanya itu akan berubah menjadi kemasan terbaru sama halnya seperti dulu kan pada waktu tahun 2002 ataupun 2023 minoxidil itu masih belum blok hitam ya lambat laun blok hitam hadir di Indonesia dijual walaupun hanya beberapa toko waktu itu yang menjual blok hitam dan sempat diisukannya blok hitam itu palsu namun pada akhirnya kan semuanya itu menjual yang blok hitam semua jadi pada akhirnya pada tahun ini 2004 pasti semua toko online shop ataupun offline akan menjual minoxidil kirklan kemasan terbaru mau tidak mau meskipun banyak orang yang bilang minoxidil kemasan terbaru itu semuanya palsu gua udah diserang ya disitu kalian tau sendiri udah gua posting ya komentar-komentar itu hanya sebagian aja sebenarnya komentar itu banyak yang lebih ke menyerang personal ya bukan bahas soal produknya dan gua dibilang menjawabnya gak pakai gak pakai logika sedangkan gua pas gua udah jawab pakai logika dia masih ngeles dan masih menyerang personal gua itu tuh menurut gua ya itu adalah oknum ataupun buzzer dari seller yang masih menyimpan stok lama yang expirednya itu bentar lagi expired ya yang expirednya itu di tahun ini kalian tau sendiri lah toko mana lah yang menjual minoxidil kirklan dengan expirednya itu hampir expired lah beberapa bulan lagi dan ini gua bukan menyerang tokonya gua gak menyerang tokonya dan gua gak ada masalah dengan tokonya namun gua hanya memberitahukan ke kalian untuk ya kalau ingin stok banyak ya ditanyain dulu kan expirednya itu kapan jangan nanti kalian beli 6 botol tau-tau expirednya itu bentar lagi kan jadi sia-sia dan uang kalian terbuang cuma-cuma aja gitu udah beli banyak tahunya expirednya itu udah hampir mendekati masa expired gitu kan gua gak salah gua peduli kepada penonton gua ataupun teman-teman penjuang mereka jangan sampai beli produk yang expirednya itu hampir mendekati masa expirednya kalau gak salah di bulan 11 2024 kalau gua sih menyarankan ke kalian kalau mau stok banyak ya belilah yang expirednya itu di minimal ya 2025 kalau ada yang 2026 ya silahkan beli yang 2026 namun sepertinya untuk tahun ini belum ada yang jual expirednya itu di 2026 ya jadi rata-rata seller menjual yang 2025 dan sejauh ini expirednya paling terlama itu di bulan April 2025 untuk made in isriwil dan juga buat kalian jangan tergiur dengan minoksidil harga yang terlalu murah ya misalnya di harga 50 ataupun 60 ya menurut gua itu wajib diwaspadai itu dari expainya itu di bulan berapa di tahun berapa ataupun diwaspadai apakah minoksidil ini minoksidilnya itu original ataupun made in China jadi kalian harus lebih teliti lagi jangan tergiur dengan harganya yang murah namun sejauh ini gua lihat minoksidilkir klien yang original itu rentang harganya itu mulai dari 70 ribuan sampai dengan 115 ataupun 120 ribuan tergantung made in dan tergantung kemasan apakah kemasan baru ataupun kemasan lama kemasan lama biasanya kemasan baru itu harganya biasanya tinggi ya contohnya di gua itu yang made in isriwil itu gua jual di harga 118 ribuan dan yang made in US itu gua jual di harga 106 ribu ya itu udah yang 106 ribu itu hanya minoknya aja gak termasuk pipet kalau kalian mau dapat pipet yang biasa pipet plastik yang biasa itu 108 ribu dan untuk yang isriwil harga 118 ribu itu udah termasuk pipet biasa ya kalau kalian ingin pipet yang original klien gua jual terpisah ya karena memang satu box itu cuman mendapatkan satu pipet original jadi gua gak bisa ngasihin kalian cuma-cuma gitu untuk pipetnya sendiri kan gua jual lagi gitu kan sebagai untuk menutup ongkos produksi dan ongkos produksi dari minoksidil klien gua itu bukan produksi sebenarnya untuk ongkos ya pengemasan biaya mengantar ke ekspedisi dan lain-lain namun jarang sih teman-teman penjual berwok yang beli pipet originalnya biasanya masih menggunakan pipet biasa ya karena ya menurut gua mau pipet original ataupun pipet plastik biasa ya sama aja yang penting itu olesnya itu tiap hari oke baiklah mungkin itu saja ya video dari bro berwok maafkan kalau gua terbata-bata ya karena memang gua bukan content creator yang smart dan profesional oke baiklah mungkin itu saja video dari gua semoga kalian suka jangan lupa like dan subscribe channel bro berwok agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari bro berwok bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax